Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Nejaya sekarang aku memainkan game One Piece burning wheel versi China di video kali ini aku akan ngasih tutorial dan penjelasan bagaimana caranya mengalahkan boss yang ada di challenge tag teman-teman jadi buat kalian yang bertanya-tanya apa itu challenge tag kita langsung saja buka menu challenge nya dan disini bisa kalian lihat sendiri ini tampilannya yang pedang dua berwarna gold teman-teman itu bisa kalian klik dan disini kita akan ngelawan musuh di setiap challenge nya teman-temannya dari challenge satu dan seterusnya teman-teman dan kita akan ngelawan boss tentunya di setiap 10 challenge kita akan ngelawan boss misalnya challenge 1-10 itu di 10 nya kita akan ngelawan boss nya teman-teman dan disini aku akan mulai dari challenge 20 teman-temannya karena untuk challenge tag 20 ke atas itu mulai agak susah buat yang awal-awal memainkan game One Piece burning wheel versi China jadi kita langsung saja menghadapi in boss nya yang ada di stack 20 teman-teman baik kita langsung mulai saja kita masih menunggu loading nya teman-temannya bisa kalian lihat sendiri disini masih loading Hai Oke kita tunggu kita tunggu dan masih Oke kita baik sudah masuk ke dalam gamenya jadi buat di challenge 20 di stack 20 aku sarankan kalian memiliki dua karakter tank dan tiga hitter teman-temannya dan informasinya kalian taruh di depan untuk tanknya teman-temannya karena untuk di stack ini kalian memerlukan karakter yang memiliki defense yang kuat ya kalau untuk di awal-awal main teman-temannya cuman kalau sudah seperti aku ini tuh bebas saja teman-teman karena udah damage nya udah tinggi ya jadi cukup barbar kita bisa menyelesaikan yang ada di stack 20 ini teman-teman baik habis ini aku akan coba menyelesaikan stack 25 ya teman-temannya jadi ikutin terus ya baik teman-teman kita sudah di challenge tag 25 teman-teman kita akan coba langsung menghadapi bosnya ya Hai baik kita sudah memasuki area bisa kalian lihat sendiri disini bosnya itu Mihawk teman-teman jadi untuk bisa mengalahkan Mihawk kalian wajib bertahan selama lima round teman-temannya jadi mengalahkan Mihawk ini kita harus bertahan di lima round dan di round keenamnya itu kita baru bisa membunuh Mihawk nya ya jadi kalau masih si hiron di bawah round 5 itu damage yang kalian gunakan itu enggak akan mengurangi darah si Mihawk nya teman-teman terkecuali nanti sudah di round keenam ya itu baru kita serangan kita dapat mengurangi HP dari si Mihawk ini teman-teman ya ini dia bisa kalian lihat sendiri skill dari si rohige teman-teman ya Hai Oke ini masih di round satu ya teman-teman ya kita akan tunggu sampai round keenam baru kita bisa mengalahkan bosnya yaitu si Mihawk ini teman-teman ya jadi memang kita harus sabar dan diusahakan kalian memiliki karakter hero dengan defense terkuatnya untuk awal-awal main itu aku sarankan kalian bisa gunakan gap atau menggunakan akeino teman-temannya bisa juga menggunakan Ivan Kok teman-teman karena itu juga sangat membantu buat ngasih hilar ke karakter Hai hero kalian yang ada di line up ya jadi ketika hero Mihawk nya menyerang kalian itu darah kalian masih lumayan banyak ya jadi kalian dapat bertahan sampai lima rounds nya jadi buat kalian yang masih belum bisa mengalahkan Mihawk di challenge tag 25 ini aku sarankan kalian untuk level link dulu ya teman-teman ya jangan terlalu dipaksakan untuk menjalankan challenge tag ini ya walaupun di challenge tag ini kita akan mendapatkan gol gothic yang sangat banyak ya teman-teman ya Hai deh ini dia bisa kalian lihat ini skill dari karakter hero X direct teman-teman dia udah berubah juga wujud jadi dinosaurus t-rex yang ini dia karakter hero new SSR yang baru rilis kemarin yaitu si siapa ya Hai Oke ini masih di round 2 dan DMX yang kita kasih ke Mihawk nya itu masih belum masuknya teman-teman jadi jadi tidak mengurangi darah dari si Mihawk tersebut jadi memang kita disarankan untuk menunggu sampai lima round teman-teman Hai kini masih di round 2 ya teman-teman ya jadi memang agak lama ya Oke kita tunggu saja dan disini ini pada menggunakan skill-skillnya bisa melihat sendiri ini skill dari magelan Hai baik teman-teman untuk mempercepatnya aku akan mengopkan karakter skillnya jadi kita nggak akan melihat animasi dari skillnya teman-temannya agar lebih cepatnya Hai karena ini udah lumayan juga memakan waktu sekitar lima menit ya teman-teman ya Hai keini housekin Hai ini masih di round 3 teman-teman masih sekitar tiga rounds lagi baru kita dapat mengalahkan si si Mihawk nya ya sebenarnya ini bisa aku percepat jadi ya jadi kali lima cuman ini memang aku normalkan aja biar lebih jelas sekaliannya teman-temannya Hai teh Hai Oke ini siriuk dan kali ini si suhegoe kembali menyerang ya teman-temannya bisa akan lihat sendiri sini ini ini magelan juga kembali menyerang Hai kemihoknya nyerang kita teman-teman dan demiknya enggak seberapa ya Oke ini udah round keempat teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini round keempat jadi tersisa dua round lagi baru menyelesaikan stek ini ya teman-temannya Oke ini dia skin skin lagi ekstrek Hai gini siriuk Hai baik kita rionya menyerang sekarang giliran sirohige habis ini ya bisa lihat sendiri teman-teman Hai gini magelan Oke sekarang gantian si Mihawk yang nyerang Oke nyerang kelima dan untuk kron kelima ini kita masih belum bisa mengurangi darah dari HPnya si Mihawk nanti ketika sudah RON 6 kalian baru bisa membunuh si Mihawk ini ya teman-temannya karena untuk listrik 25 ini kita memang disarankan bertahan lima RON dan baru bisa menyerang di RON ke-6 ya teman-temannya maka dari itu aku sarankan kalian memiliki karakter tank ya teman-temannya karakter tank yang yang benar-benar kuat ya Hai Oke ini tinggal sedikit lagi kita akan mengalahkan si Mihawknya Hai kenny siriuk Hai melakukan skill-skill lagi multi menurutnya enggak aku liatkan animasinya ya teman-temannya agar lebih cepat saja kita mengalahkan si Mihawknya Oke dan ini magelan habis ini magelan ya nih magelan Hai nah dan disini habis Mihawk nyerang kita kita pasti menangnya ke Coba bisa kalian lihat ketika Oski nyerang kita pasti menang teman-teman oke memang seperti itu di RON 6 Demas kita baru masuk ke karakter Mihawk nya teman-teman ya Hai baik teman-teman kita akan melanjutkan lagi nanti di stack 30 jadi terus tonton terus video ini ya teman-temannya Oke teman-teman sekarang kita sudah di challenge tag 30 teman-teman kita langsung saja menghadapin bosnya ya Hai baik kita memasuki di area di sini kita akan ngelawan Mister Tri Squad ya teman-teman jadi untuk di challenge ini sih kalian minimal harus memiliki tiga karakter hero yang super kuat teman-temannya dan memiliki karakter hero defense yang kuat dan healer juga teman-teman dan aku sarankan sih kalian miliki karakter tank seperti Garp Akainu dan healernya mungkin Ivan Kok ataupun super teman-temannya jadi seperti itu jadi disini aku udah nyelesaikannya dengan mudah karena Demek karakter hero aku cukup kuat ya teman-temannya sehingga tidak mengganggu aku untuk mengalahkan musuhnya ya mengalahkan bosnya ya baik kita akan coba lagi nanti ke stack 35 ya teman-temannya teman-teman kita sudah di stack 35 teman-teman kita akan langsung saja menghadapi bosnya ya Hai jadi disini kita akan ngelawan wafel sekuat temen-temen ya jadi disini itu kita harus membunuh wafelnya teman-teman ya jadi diusahakan yang terbunuh terduhuluh itu wafelnya ya teman-teman jangan anak buahnya kalau anak buahnya yang duluan mati itu wafelnya akan membangkitkan lagi anak buahnya ya teman-temannya jadi seperti itu untuk stack di challenge 35 ya jadi kita harus membunuh wafelnya dulu baru anak buahnya kalau enggak seperti kalau kita enggak bunuh wafelnya duluan maka anak buahnya itu akan bangkit lagi teman-teman oke kita akan lanjut ke stack 40 ya teman-teman ya sekarang kita sudah di stack challenge 40 teman-teman kita akan coba langsung lagi menghadapi bosnya ya jadi disini kita akan ngelawan si smoker CS ya teman-teman smoker dan teman-teman jadi untuk mengalahkan smoker dan teman-temannya ini kita disarankan jangan menggunakan skill sama sekali teman-teman ya jadi disini aku matikan mode autonya disini aku manual dan aku tidak menggunakan skill sama sekali teman-teman jadi kalau kalian menggunakan skill maka darah kalian itu juga akan berkurang teman-temannya semakin besar damage yang kalian gunakan untuk menyerang musuhnya maka semakin besar juga darah kita berkurang kalau kita menggunakan skill kita ya teman-teman terkecuali darah musuh itu udah mulai sekarat kita bisa menggunakan skillnya teman-temannya disini udah mulai mati musuhnya dan disini juga aku akan coba menggunakan skillnya ya ketika kedua mariner ini menyerang karakter hero aku oke ketika giliran aku akan menggunakan skill aku ya teman-temannya ini sudah aku mulai gunakan oke disini musuhnya juga udah mati teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman jadi kalian perkirakan saja darah musuh itu bakal mati enggak kalau sekuat kalian yang lima-limanya itu langsung nyerang musuhnya kalau kalian enggak yakin musuhnya bakal mati menggunakan skill ya kalian tahan dulu satu round lagi teman-temannya baru kalian gunakan skillnya jadi seperti itu ya teman-temannya untuk di awal-awal kalian jangan menggunakan skillnya terlebih dahulu Oke kita akan lanjut ke stack 45 ya teman-teman ya Hai baik teman-teman kita sekarang telah tiba di stack 45 dan langsung saja menghadapin bossnya ya untuk di stack 45 kita akan ngelawan krokodil krokodil CS teman-temannya jadi untuk di stack ini tidak ada trik khusus kalian cukup barbar saja yang jadi untuk ngelawan krokodil ini kalian cukup barbar saja teman-teman tidak ada trik khusus ya diusahakan karakter hero kalian memiliki damage yang kuat teman-temannya sehingga dapat membunuh musuhnya dengan cepat ya hai 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 jadi bisa kalian lihat sendiri sini krokodilnya sudah mati dan diusahakan krokodilnya mati duluan juga ya teman-temannya sehingga Hai anak buahnya atau kelocok-kelocoknya itu tidak memiliki damage yang kuat teman-teman jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya cara mengalahkan boss yang ada di stack 45 ini teman-temannya jadi diusahakan kalian memiliki karakter hero dengan damage terkuat aku sarankan di awal-awal main kalian bisa miliki Mihawk Marco dan Syrohige kalau kalian main di server baru ya teman-temannya Oke kita akan lanjut di stack 50 teman-teman baik teman-teman kita sudah di challenge tag 50 jadi challenge tag 50 ini challenge tag terakhir ya untuk ngadapin bossnya teman-temannya maksudnya itu eh nanti 50 keatas musuhnya akan sama saja seperti challenge tag 20 sampai ke 50 ini ya teman-temannya jadi beda di levelnya saja cuman untuk musuh dan cara mengalahkannya itu sama saja ya teman-teman Oke kita akan coba langsung nyesuaikan challenge tag yang 50 ini ya teman-temannya kita menunggu baik di challenge tag 50 ini kita akan melawan aukiji teman-teman cara untuk mengalahkan okiji untuk list tag 50 ini kita wajib memiliki karakter hero yang mempunyai elemen api ya teman-temannya jadi buat kalian yang tidak memiliki karakter hero SSR elemen api seperti Ice Marco itu bisa menggunakan Frank Franky teman-temannya Franky teman-temannya Franky sr karena ada skillnya yang ngeluarkan simburan api itu ya teman-temannya nanti kalian akan lihat ini masih giliran x-break baik ini kita kalahkan trocenya dulu ini serius ya oke dan ini seru hiya hai 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 bisa mantap musuhnya mati Hai Bian ini bisa kalian lihat nah ini dia skill dari Franky yaitu nyimburkan api ya jadi kita manfaatkan skillnya itu buat menyelesaikan challenge tag di 50 ini ya teman-temannya melawan aukiji ya nanti ketika aukijinya beku kita gunakan skill itu ya buat mengalahkannya ya teman-temannya hai 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 makin ini masih membunuh dulu kocok-kocoknya dan mengurangi darah si aukijinya teman-temannya Hai mungkin cukup lama juga karena musuhnya cukup kuat karena udah di level 50 juga ya teman-temannya hai 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 Oke sudah mati dua musuhnya Hai giliran seriu lagi nyerang oke oke musuhnya udah mati tersisa si aukiji saja nah dan di sini kalian akan melihat nanti aukijinya itu berubah jadi es teman-temannya seperti ini jadi kalau kalian tidak memiliki elemen api of begin tidak akan mati ya di sini bisa kalian lihat sudah berkurang imunnya di sini sudah setengah jadi satu kali serang lagi elemen api si Franky aukijinya akan mati ya teman-temannya nah jadi kalau yang nyerang itu tidak ada unsur elemen apinya itu imunnya yang putih itu enggak karena lu ya enggak akan berkurang ya teman-temannya bisa kalian perhatikan sendiri di sini tidak akan berkurang sama sekali karena tidak ada karakter hero yang memiliki elemen api walaupun yang damagenya gede sebesar apapun kalau tidak ada unsur elemen apinya tidak akan berkurang nah ketika pranky nyerang maka aukijinya akan mati teman-teman jadi seperti itu ya memang benar-benar membutuhkan karakter hero yang ada elemen apinya baik teman-teman cukup sampai di sini saja cara mengalahkan boss yang ada di challenge tag ini ya karena nanti lanjut ke 50 ke atas musuh-musuhnya juga akan tetap sama untuk bosnya dan cara mengalahkannya juga sama saja kayak 50 ke bawah jadi seperti itu teman-teman baik cukup sekian informasi dari aku mengenai cara dan penjelasan untuk mengalahkan boss yang ada di di challenge tag teman-temannya sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya Terima kasih